Bagaimana feqih itu selalu bicara, misalnya gini, ada orang sholat, saya ulangi lagi, setelah salam pertama dia kentut, itu sholatnya batal apa enggak, itu lama berdebat. Yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama, sehingga orang kalau sudah salam pertama, maka sudah keluar dari sholat. Maka kalau kentut enggak apa-apa, orang yang keluar dari sholat itu salam pertama. Tapi lalu pertanyaannya, kenapa Nabi salam dua kali, lalu yang kedua gunanya apa? Ribet kan, partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu. Tapi kalau ditanya dibalik, sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? Pertama, di semua ulama bilang salam pertama. Kalau salam pertama sudah pengakhir, berarti pembatalan setelah itu enggak punya efek, enggak punya akibat. Itu kan ribet, debat fekeh itu memang ribet. Fekeh itu memang senam otak, karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu. Salam kan milih mana? Milih salam pertama atau salam kedua? Pasti ulama milih salam pertama. Jadi anehnya fekeh itu di situ. Misalnya orang mati, takbir itu berapa kali? Empat kali. Andai kan takbir lima kali itu batal apa enggak. Satu ulama mengatakan lima kali itu batal. Karena rukunnya sholat janazah itu takbir empat kali. Berhubung ini rukun, kalau menambahkan kelima, berarti menambahkan rukun. Kayak kamu sholat, rukun dua kali kan batal. Sujud tiga kali, batal. Karena menambahkan apa? Rukun. Berarti kalau takbir empat, lima kali, batal. Tapi pertanyaannya, takbir itu adalah wiridan biasa. Sehingga kalau ditambahkan, enggak punya akibat, batal. Jadi perdebatan ulama itu kadangnya lucu. Kayak kemarin Pak Haris pas pertama mertamu ke sini, mau ngundang saya tak ceritain. Dulu sholat janazah itu pasti mait di depan. Karena lazimnya sholat janazah itu mait di depan. Tapi mulai dulu ulama sudah berpendapat. Andai kan janazahnya di belakang pun tetap sah. Fa'innal janazah lai sadbi imamin. Karena janazah itu enggak imam. Kenapa harus di depan? Oh enggak imam kok harus di depan. Itu mulai dulu. Sehingga ketika Arab Saudi pernah ngalami tragedi, ada orang yang dibungkus kayak mait, ternyata senjata. Setelah di dekat Ka'bah, dulu tragedi tahun berapa itu. Pokoknya pernah ada tragedi itu. Semenjak itu, Arab Saudi kalau ada orang mati, tetap di kamar mait, terus ada sholat janazah. Padahal maitnya di belakang yang sama. Jadi, meskipun kita enggak akan bikin ajaran baru janazah di belakang, ya enggak keren, kasihan kan? Biasanya di depan, ya di depan. Tapi meskipun janazah ini di depan, kita tetap berpendapat, andai kan di belakang tetap sah. Tapi enggak usah dipraktekkan. Nah, pentingnya ilmu ini begini, saya misalnya dirembang, boleh enggak nyolati ho'ib janazah yang di Surabaya? Boleh kan? Padahal yang kita sholati di belakang. Jadi ilmu itu penting. Cocok enggak cocok, namanya ilmu itu penting. Terus ada gini lagi pertanyaan di Fekke. Memang saya sengaja akan ngaji Fekke. Kalau ngaji intelektualitas, orang Muhammadiyah sejuara. Tapi ini ngaji Fekke. Ada orang sarongnya itu pas sampai lutut. Kalau berdiri, lututnya tertutup. Tapi nanti kalau ruko agak jengking, lututnya terbuka. Itu batalnya nunggu ruko atau meli takbir sudah batal? Padahal pasti nanti batal kalau ruko ini. Itu ada ulama yang mengatakan, ya batalnya nunggu ruko. Bagaimanapun terjadinya pembatalan, waktu ruko. Ada ulama mengatakan, ya enggak mulai awal sudah enggak sah itu. Karena pasti mengalami batal. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu itu penting karena lalu Allah menilai apa? Ya nilai niatnya. Misalnya gini, kalau contoh itu mungkin Anda enggak tertarik. Tapi contoh begini, kita mau operasi jam 10 siang. Kita tahu kalau nanti 10 siang akan di ponis medis harus makan karena mau berurban. Malamnya itu kalau kamu orang soleh, bayangkan kamu orang soleh. Kalau orang soleh kan enggak punya komitmen. Kamu milih niat puasa apa kalau jam 10 mesti mokak menisan raposo. Kamu orang soleh. Kalau kamu orang soleh, pasti milih puasa. Karena ini Ramadan. Meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter. Setidaknya kita berpikir gini, nak mati jam itu paling enggak ditulis salah sebagai orang yang puas. Jadi perasaannya orang soleh itu beda. Kalau orang, kok sampai barang, ah sebenernya sana raposong kok ya mesti. Sampai enggak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa. Bisa saja kita mati jam 7, bisa saja mati jam 6. Kan ditulis Allah sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa. Terus ada kemungkinan kecil. Jumlah jam 10 itu dokternya sakit atau enggak jadi ke sana. Berarti kamu kan enggak jadi bokok. Kan ya mungkin juga. Sama yang tadi. Jumlah sebelum rukok, orang yang nyarongi sampai. Sehingga sholatnya normal. Kamu enggak menemukan pakaian yang pas, sebelumnya setelah rukok, mau rukok, orang yang nyarongi. Itu agama. Jadi agama itu dimulai dari mana? Dimulai dari niat, dari komitmen. Nah sekarang kelirunya kenapa ada garis keras? Agama itu dimulai dari keinginan ideal. Itu yang mulai itu ada orang-orang garis keras. Agama ini enggak. Agama ini dimulai dari niat. Sampai ada kaedah agama, kalau tidak bisa ideal, jangan ditinggalkan sama sekarang. Tapi orang enggak. Sekarang bayangkan Islam itu ideal. Pemimpinnya ya soleh, masyarakatnya soleh, enggak ada maksiat, enggak ada apa. Senang apa ilmu? Kalau secara ilmu mulai dulu, ya ada orang dolem, ada orang soleh. Nabi kurang baiknya. Di angkatan itu ya ada orang munafek. Sehingga ulama itu sudah berpendapat ideal. Piyong zaman Nabi saja ada orang munafek. Itu ilmu. Kalau menuruti kelangen, yang inginnya dunia ya steril, enggak ada maksiat, enggak ada apa. Dan agama itu diciptakan Allah itu memang unik. Calon Nabi misalnya. Nabi Musa itu yang rumah itu Fir'an. Ketika Nabi Muhammad lahir, yang ribet manitia ini, wabullah. Orang dosen UMF. Coba. Karena Allah ingin memaklumatkan ke kita bahwa agama ini akan hidup di kondisi apapun. Asia, istrinya Fir'an, itu termasuk mu'mina yang dipuji Quran. Padahal dia bukan istrinya pengurus Ennah atau pengurus Muhammad dia. Istrinya Fir'an. Tapi itu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang baik itu enggak harus di lingkungan yang baik. Mejit paling makmur itu kadang di dunia mungkin, ya jangan bakas Mekah Medina itu karuan. Mungkin di antara Mejit yang makmur justru yang di Kanada, di Amerika mungkin. Karena merasa minoritas itu perpustakaannya ada, pekajiannya ada. Tapi banyak Mejit di daerah pesantren yang malah sepi. Karena kayaknya tahu, zaman ini Mejit itu rahwajib. Itu ada daerah pesantren, seorang lagi ada daerah pesantren. Dibikin pengajian, ngomong-ngomong ini pengajian, mau selawat ini mau mau ganjaran, pedoai. Ribet kan? Mau dibantah itu benar, mau dibiarkan merusak patah. Jadi, saya mohon sekali ya, jadi ilmu itu diperbandingkan supaya perbedaan-perbedaan itu biasa. Dulu Imam Malik itu punya murid namanya Imam Shafi. Itu dalam banyak hal. Itu perbedaannya tajam sekali. Ya, saya ulang lagi. Dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali. Misalnya begini. Ini terakhir percontohan saya pakai. Nanti dikaji sendiri. Ada seorang akrobi, ini di hadis yang diulang-ulang. Di semua Al-Qutubu Sita hadap peristiwa ini. Ya Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah S.A.W. Ahlaktu. Kuala wa ma'ahlaqaka. Kuala wa'atuh imra'ati fina hari Ramadan. Ya Rasulullah S.A.W. Saya ini orang yang rusak. Kenapa? Saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang Ramadan. Singkat cerita, orang ini dihukum berat sama Nabi. Hukumannya adalah, karena dia membatalkan puasa ketika dengan hubungan intim. Sama Nabi dihukum, kamu harus merdekakan Buddha. Wah, tidak mampu ya Rasulullah S.A.W. tidak punya Buddha. Jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial. Sehingga sebagian Kap Faro harus memperdekakan Buddha. Kamu kalau gitu puasa dua bulan. Ya baru puasa dua hari saja kecelakaan. Malah disuruh puasa dua bulan. Ya sudah kamu ngasih makan 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Kok? Jadi sudah miskin, agak hiper lah orang itu. Memposo-poso kok gitu. Itu kata ulama, kalau orang Jawa tidak mungkin. Makanannya tempe menduan, tidak mungkin. Di Jawa itu tidak mungkin. Ada orang batal puasa karena hubungan intim. Ada istrinya tidak cantik, cerewet, sang lanang mangani menduan. Itu tidak mungkin. Ketelakaan itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tapi kalau Arab mungkin, karena makanannya apa? Daging. Singkat cerita, terus pertanyaannya gini. Kalau batal biasa, itu kan bayarnya puasa satu hari. Kalau batal, tapi kalau batal pakai hubungan intim, pakai jimak kalau dalam bahasa fakir. Itu, tafaronya berat. Yaitu merdekakan Buddha, atau puasa dua bulan berturut-turut. Pertanyaannya gini. Jimak istri itu boleh loh, tidak zina. Seorang, jimak istri itu boleh loh, tidak zina. Itu kan hukumannya berat. Nah, terus jimak malik berpikir, kalau gitu, tidak harus jimak dong. Poso-poso, rawna udur, rawna opo, terus nyate. Seesok makan bakso. Tanpa ada alasan syari. Hukumnya harus sama dong. Karena jimak, hukumnya boleh. Berarti, semua eftor, semua pembatalan puasa, yang tidak ada udur syarak, maka hukumnya sama. Yaitu sanksinya sama. Masuk akal gak? Masuk akal dalam hati-hukumnya, Mbak Malik. Dalam hati-hukumnya, saya tidak. Mulai dulu jimak itu beda. Mertamu ini banyak uang, makan itu boleh, tapi kalau tidak boleh jemuk, jimak itu harus menemukan. Tetap beda. Dari Mbak Shafi itu, oh, pokoknya beda jimak sama makan itu. Beda. Laih ya, setelah itu terus ada pertanyaan. Bagaimana kalau makan dulu, baru jimak. Beribet kan? Makanya itu sampai dibapkan. Kita bulkhilah fil figi, bab merekayasa feke. Makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama Imam Shafi juga sama. Ada orang jam segini lapar sekali, kalau langsung makan kan kena saksi. Ya pergi aja dulu. Pura-pura ngaji ke Gusbah gitu. Nanti kan jadi musafir kan? Wah, itu sudah boleh itu kan. Padahal enggak. Memang dia pergi itu karena supaya bisa makan. Mau enggak kepikiran ngaji, tahu-tahu ingin ngaji. Mumpung Ramadan. Makanya dibapkan. Apakah boleh merekayasa feke? Tapi feke bisa apa coba? Dengan status kamu musafir, ya memang boleh iftar, boleh berbuka. Nah itu terjadi terus perdebatan-perdebatan ulama menyangkut feke. Karena memang masalah furia. Masalah hasil Chronik. Tidak. pula plaingimeternya. Sortai waktu'an penin terkejut. Terima kasih.